Intro Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal Sobat BRI, ada gak sih yang sering merasa udah kerja keras tiap hari tapi duit segini-segini aja? Yuk, sini merapat nonton podcast karena kali ini kita akan ngobrol bareng ahlinya untuk merencanakan keuangan itu mulanya seperti apa? Kita kenalan dulu dengan arah sumber kita yang satu ini ada Mas Muhammad Arief Nur Firmansyah, CWMCFP Beliau seorang private banker BRI yang pastinya sudah tersertifikasi di bidang financial planner dan juga world management Apa kabar Mas Arief? Luar biasa Icah Luar biasa, ini saya juga seneng banget bisa ngobrol bareng Mas Arief meskipun ahlinya sebenarnya belum cukup nih untuk ngobrol sama private banker nih Tapi biar kita bisa cepat lolos nih ahlinya, kita tanya-tanya dulu ke Mas Arief Mas Arief, gimana sih untuk kita bisa memulai perencanaan keuangan dan gimana caranya menyusun perencanaan keuangan yang baik Mas Arief? Oke, jadi perencanaan keuangan itu kan sama dengan kita hidup ya, punya tujuan Keuangan pun kita juga harus punya tujuan keuangan Nah tujuan keuangan ada mulai dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang Nah jangka pendeknya misalkan nih Icah pengen mau liburan ke luar negeri atau pengen beli mobil gitu Nah kemudian jangka menengahnya jangka waktu 3-5 tahun mungkin ya Itu Icah pengen beli rumah, pengen berangkat umroh atau haji Nah itu kita menabuh untuk jangka menengah Kemudian yang jangka panjang misalkan Icah tentunya Dan kita semua, teman-teman saya sendiri, pengennya pada saat pensiun nanti Kita udah set nih, kita mau pensiun di usia 60 misalnya ya Nah di usia 60 kita pengen financial freedom Atau kalau bisa jangan sampai 60 lah, financial freedom nomor 50 udah Kita udah bebas dari hutang, kemudian kita sudah dapat penghasilan dari investasi Dan secara kesehatan, secara kondisi risiko kehidupan kita sudah terproteksi gitu ya Nah jadi kita perlu rencanakan keuang kita mulai dari sekarang gitu ya Oke, nah tadi Mas Arief juga sempat mengatakan tentang financial freedom Langkah-langkah apa aja sih Mas Arief yang perlu untuk kita lakukan atau kita siapkan Untuk menuju ke stage financial freedom ini Mas Arief? Ya, yang pertama tentunya untuk mencapai financial freedom itu kita harus tahu dulu nih Tujuan keuangan kita apa gitu ya Tadi tujuan jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus tahu kondisi keuangan kita saat ini nih Apakah sudah cukup atau sudah tidak baik-baik saja Nah itu yang harus kita cari tahu dulu nih kondisi keuangan kita Nah caranya gimana untuk cari tahu kondisi keuangan kita saat ini seperti apa Kita pertama kita harus catat dulu nih pendapatan dan pengeluaran Baik secara bulanan, secara tribulanan kalau ada atau secara tahunan Kayak misalkan Ica kan dapat bonus atau dapat dividen dari saham Nah itu kita semua catat nih sedetail-detailnya Nah yang kemudian catatan kedua adalah catatan tentang harta dan hutang Nah dana kita yang saat ini nih misalkan di tabungan ada berapa? 10 juta Di deposito ada berapa? 50 juta Atau di saham, di reksadana Pokoknya semua catatan harta kita catat Begitu juga terkait sama hutang termasuk hutang misalkan dari perusahaan Hutang secara personal ke orang tua atau ke teman Itu semua harus kita catat nih Dari catatan-catatan finansial tersebut Nah nanti baru akan ketahuan nih ada rasio-rasio keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan kita saat ini Setidaknya ada 3 Cak untuk rasio keuangan yang harus kita hitung untuk mengetahui kondisi keuangan kita Yang pertama ada rasio dana darurat Nah rasio dana darurat ini secara idealnya adalah 3 kali per kepala Jadi misalkan gini Saya menghidupi kebutuhan untuk saya sendiri Berarti minimal 3 kali pengeluaran bulanan itu menjadi dana darurat Dana darurat ini adalah dana yang harus, dana minimal yang harus kita siapkan ketika terjadi sesuatu kondisi yang tidak kita inginkan Nah gitu Nah tentunya dana darurat antara saya sama Ica mungkin berbeda Saya yang menanggung istri dan 3 orang anak misalkan Nah itu berarti kan saya menyiapkan untuk 5 orang Jadi 5 kali 3, 15 kali pengeluaran bulanan Nah misalkan Ica menghidupi sama keluarganya adalah 4 Suami dan 2 orang anak Nah ini berarti harus menyiapkan 4 kali 3 berarti 12 kali pengeluaran bulanan itu menjadi dana darurat Nah dan darurat ini harus disiapkan untuk menyiapkan kondisi yang tidak kita inginkan Itu yang pertama Kemudian rasio kedua adalah rasio tabungan Rasio tabungan ini minimal adalah 20% dari pendapatan bulanan Jadi dari pendapatan bulanan yang kita dapatkan setiap bulan itu 20% nya kita sisihkan untuk ditabung Nah rasio yang ketiga adalah rasio hutang Rasio hutang ini penting juga Karena maksimal hutang yang kita punya itu idealnya adalah 30% dari pendapatan bulanan Usahakan jangan lebih dari itu Cak Karena kalau sudah lebih dari 30% itu berarti sudah warning nih Kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja gitu Nah kalau memang sekarang sudah terlanjur nih di atas 30% seperti apa Nah kita harus berusaha supaya melunasinya Menurunkan supaya rasio nya menjadi ideal Nah langkah selanjutnya setelah kita tahu tujuan Kita tahu kondisi keuangan kita saat ini Yang ketiga adalah kita tahu profil risiko Nah profil risiko kita ini Biasanya kalau untuk mengetahui profil risiko ada beberapa pertanyaan gitu ya Yang bisa kita jawab misalkan kita mau menabung ini tujuannya untuk jangka pendek menengah atau panjang Terus kemudian ketika kita terjadi risiko ada penurunan investasi Penurunan nilai itu kita siap nggak? Seberapa siap kita untuk menghadapinya? Nah itu ada beberapa pertanyaan biasanya ada 5-10 pertanyaan Sehingga kita mengetahui profil risiko kita sebagai perorangan Apakah kita masuk ke dalam profil risiko konservatif, moderat atau yang agresif Itu yang step-step yang dibutuhkan untuk merencanakan keuangan yang ada baru Setelah itu kita pikirkan untuk berinvestasi Kita pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kita Sesuai dengan tujuan kita dan sesuai dengan kondisi keuangan kita saat ini Oke, nah tadi lengkap banget nih untuk tips-tips dalam memulai merencanakannya Sampai melihat bagaimana kondisi personal kita dalam merencanakan keuangan gitu ya Kadang-kadang yang kita sering lupa untuk memenuhi lifestyle utang nih Iya betul Jadi rasio utangnya gede banget Ternyata bukan buat kebutuhan tapi untuk memenuhi lifestyle aja Nah kalau kita sudah tahu nih tujuan kita, kondisi keuangan kita Sebenarnya kalau tadi Mas Arief juga sempat mention tentang investasi Kapan sih Mas kita harus mulai investasi dan ada instrumen investasi apa saja yang bisa menjadi pilihan bagi kita Terutama untuk bagi pemula gitu Dan tadi kalau pentingnya investasi pasti penting banget dong ya Nah ini bisa dijelaskan nggak Mas ke kita Oke, kalau pentingnya investasi pasti penting banget ya Jadi untuk menjaga value of money Kan kita tentunya ada ini namanya inflasi gitu ya Ada musuh kehidupan yang namanya inflasi Nah inflasi ini misalkan dulu tahun 2000 nih Saya masih beli mie instan itu harganya masih 500 perak Nah sekarang itu harganya udah berkali lipat kan Bisa 6 kali lipat kayak gitu Nah sekarang kalau misalkan kita nggak menjaga nilai keuangan kita Nah kita harus berinvestasi gitu Nah yang kedua investasi itu juga untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian Cak Jadi kita nggak pernah tahu nih kondisi kedepannya seperti apa Kayak misalkan pada saat covid 2-3 tahun yang lalu ya 2-3 tahun yang lalu kalau kita nggak punya dana darurat Untuk menyingkapi adanya covid tadi Bisa jadi keuangan kita pada saat covid itu udah berantakan gitu Nah yang ketiga untuk menyiapkan pensiun plan Jadi pada saat pensiun nanti kita udah merencanakan Nggak mau dong kita pada saat pensiun tuh Kondisi kehidupan kita nggak baik-baik saja Kita tetap ingin menyiapkan dana pada saat pensiun itu Setidaknya sesuai dengan lifestyle kita pada saat sebelum pensiun Itu pentingnya investasi Kemudian yang berikutnya tadi catanya Investasi itu apa aja sih gitu Sebenarnya investasi itu banyak gitu ya Ada bermacam-macam investasi kayak Kalau yang paling basic ya jelas tabungan, deposito itu ya Itu yang instrumen yang wajib kita miliki di tahap awal gitu Terus kemudian untuk profil resiko yang lebih tinggi lagi ada namanya obligasi atau surat utang Nah surat utang ini ada surat utang pemerintah, surat utang korporasi kayak gitu Kemudian kalau lebih tinggi lagi yang resikonya ada properti di saham, di aset, di emas Nah itu termasuk salah satu jenis-jenis instrumen investasi Nah yang selanjutnya Kapan nih kita mau mulai gitu ya Mulai berinvestasi Tentunya karena investasi tadi sudah kita sepakat bahwa itu penting banget Nah investasi itu harus dimulai sedini mungkin Sejak saat ini gitu ya Kalaupun nggak ada kata terlambat untuk berinvestasi Jadi kalau misalkan kondisi keuangan kita saat ini tadi belum baik-baik saja Belum ideal Nah kita harus mulai nih mengatur dulu Jadi mulai dari pelunasi mengurangi utang dulu Sampai hingga utangnya lunas Kemudian bisa menyisikan tabungan untuk berinvestasi Nah itu baik untuk kita mulai investasi sedini mungkin Karena ya tadi kita nggak pernah tahu kondisi kedepannya seperti apa Jadi kita harus menyiapkan persiapan-persiapan tadi dengan berinvestasi Oke berarti sebelum kita mulai investasi Jadi kita pastikan dulu nih tadi dana daruratnya gimana Tabungan kita sudah ada atau belum Rasio hutan kita tuh masih sehat atau emang harus disehatkan dulu Baru dari semua itu ketika ada dana ini yang lebih Jangan dilarikan untuk lifestyle mungkin ya Mungkin dilarikannya untuk investasi Nah ini pertanyaan Pak Mungkas nih Mas Ari Untuk mulai berinvestasi ini perlu dana yang lebih besar Atau dana yang gede nggak sih untuk kita bisa mulai investasi Dan ada nggak cara-cara atau tips-tips untuk mulai investasi bagi pemula Mas Ari Sebenarnya ini yang mungkin dipikir kalau untuk investasi itu harus dimulai Dengan dana yang cukup besar gitu Sebenarnya nggak Cak itu banyak sekali instrumen investasi yang Bisa dimulai dengan nominal-nominal yang bahkan 10.000-20.000 pun bisa gitu Jadi nggak harus dana besar untuk memulai berinvestasi Nah yang penting nih investasi itu ada dua kuncinya Konsisten dan disiplin Jadi konsisten kita rutin untuk berinvestasi Dan disiplin untuk tetap berinvestasi itu Berapa pun kondisi keuangan kita Kita tetap mulai berinvestasi Nah tipsnya nih Cak Biasanya setelah kita udah merencanakan tadi itu ya Nah ada rumus ideal nih biasanya Rumus ideal untuk berinvestasi itu namanya 4-3-2-1 Nah 4-3-2-1 itu 4 atau 40%nya itu untuk kebutuhan sehari-hari Jadi 40% dari pendapatan bulanan kita Kita siapkan untuk kebutuhan sehari-hari Untuk makan, untuk kendaraan, untuk bayar SPP mungkin Nah pokoknya kebutuhan sehari-hari itu 40% dari pendapatan bulanan kita Terus kemudian yang 30% itu kita siapkan untuk maksimal 30% untuk bayar cicilan atau bayar hutang Tadi kan kita udah sampaikan ya rasio hutang itu maksimal 30% Nah kemudian 2-nya 20%-nya itu kita siapkan atau sisikan untuk menabung Untuk tabungan dan berinvestasi Jadi porsi 20%-nya ini bisa kita gunakan untuk berinvestasi tadi Dan yang 10%-nya itu untuk lifestyle, untuk kebutuhan sosial Kemudian untuk self reward Nah penting juga kan self reward Jadi kita tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan aja Tapi kita juga untuk membuat self reward buat kita Misalkan kita boleh sesekali kita ngajak keluarga kita untuk makan di restoran enak Kemudian pergi liburan Nah itu masuk ke dalam self reward Oke makasih banyak Mas Arief Ini kalau self reward ini jadi keinget banyak konten yang membahas tentang frugal living gitu ya Jadi bener-bener gak ada self rewardnya sama sekali Bener Kerja terus, makannya diirit-irit Tapi sebenarnya self reward itu juga penting mungkin untuk memicu semangat kita Jadi investasinya juga bisa makin gede Ini serubah kan di perbincangan kita Semakin kita tahu tentang merencanakan keuangan yang baik Semakin saya tidak termotivasi untuk membuat konten Pengen liburan ke Eropa tapi saldo cuma puluhan ribu rupiah gitu ya Pengennya sih bisa liburan ke Eropa tapi saldonya masih miliaran rupiah ya Gimana nih Sobat BRI juga pastinya semakin tertantang dong Untuk bisa jadi salah satu nasabah private bank BRI Atau jadi nasabahnya Mas Arief mungkin Nah ini cita-citain ultimate kita Cita-cita ultimate saya pribadi Kalau mau beli apa-apa gak perlu khawatir lagi Saldonya sisa berapa gitu ya Karena udah punya perencanaan keuangan yang baik Jadi kita sudah bisa menyisihkan mana yang memang untuk kita beli gitu ya Mana yang memang untuk expand sehari-hari Terima kasih banyak Mas Arief dan juga Sobat BRI Pengen dengerin kita ngobrol apa lagi nih Tentang financial mungkin atau tema-tema yang lainnya Boleh tulis di kolom komentar Saya Francis Kaisa pamit dan juga Mas Arief pamit See you on the next episode Bye-bye Sampai jumpa Bye-bye Terima kasih.